Dasyat inilah 14 cara memutihkan wajah dengan pepaya secara mudah. Karika papaya atau yang biasa kita kenal dengan nama pepaya adalah buah-buahan yang berasal dari Meksiko. Buah ini sangat digemari masyarakat sehingga saat ini sudah dibudidayakan hampir di seluruh daerah. Tropis. Buah ini sangat digemari karena memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis membuat kita ingin lagi dan lagi memakan buah pepaya ini. Selain rasanya yang enak, khasiat yang dimiliki dalam buah pepaya ini juga sangat banyak dan menyehatkan tubuh dengan berbagai kandungan yang terdapat di dalamnya. Seperti Folat Vitamin A Magnesium Tembaga Asam pantotenat Fiber 3 Vitamin B Alfa dan Beta Karoten Lutein Zea Santan Vitamin E Kalsium Kalium Vitamin K Serta Likopene Dengan beberapa kandungan tersebut pepaya menjadi salah satu buah yang sekaligus dijadikan sebagai Obat maupun bahan untuk perawatan kecantikan. Salah satu manfaat buah pepaya adalah untuk menjaga sistem pencernaan dengan adanya kandungan enzim Papain serta cimopapain. Selain itu nutrisi dan mineral yang terkandung dalam buah pepaya mampu membersihkan usus dari zat beracun dan kotoran yang tak mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian dengan adanya kandungan vitamin A C dan E pada buah pepaya Menjadikan sebagai antibodi yang menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita sehingga tidak Mudah terserang penyakit seperti batuk, pilek atau infeksi lainnya. Pepaya juga kerap dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat produk kecantikan seperti sabun, krim maupun masker. 1. Makan pepaya Cara memutihkan wajah dengan pepaya yang pertama dan paling mudah adalah dengan memakan secara Langsung buah pepaya Konsum silah pepaya secara rutin untuk membersihkan kulit dari kotoran penyebab kulit kusam. 2. Menggosok bagian dalam kulit pepaya di wajah Cara kedua yang juga cukup mudah adalah dengan cara menggosok bagian dalam kulit pepaya di wajah. Lalu biarkan hingga kering. Kemudian cuci wajah dengan air dan keringkan. Selain mencerahkan wajah, cara ini juga dapat mengusir jerawat dari wajah kita. Cara ini bisa dilakukan setiap hari untuk hasil yang lebih maksimal. 3. Masker pepaya Cara memutihkan wajah dengan pepaya selanjutnya dengan membuat maskernya. Haluskan pepaya dengan cara manual atau dengan blender. Lalu langsung aplikasikan pada wajah yang bersih. Diamkan beberapa saat hingga masker agak mengering lalu bilas dengan air bersih. 4. Masker pepaya dan air jeruk Campur pepaya yang telah dihaluskan dengan satu cangkir air jeruk segar hingga menjadi pasta. Setelah itu oleskan masker ke seluruh wajah sambil dipijat secara lembut dan perlahan. Kemudian biarkan selama 30 menit hingga masker meresap secara sempurna ke wajah. Lalu cuci bersih. 5. Masker pepaya dan olive oil Minyak Zaitun Zat-zat yang terkandung dalam pepaya dan minyak zaitun sangat bermanfaat untuk menghaluskan kulit. Menghilangkan flek hitam sisa jerawat dan mencegah penuaan dini. Siapkan pepaya matang yang sudah dihaluskan dan dituangkan dalam wadah lalu tambahkan 3 sendok. Makan minyak zaitun. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Oleskan masker secara merata pada kulit wajah yang bersih dan kering. Biarkan sekitar 30 menit hingga masker mengering. Lalu bilas wajah menggunakan air bersih. 6. Masker pepaya dan madu Dengan kandungan mineral dan antioksidan pada kedua bahan ini dapat dikombinasikan menjadi masker. Yang yang sangat berkhasiat untuk merawat kulit wajah kita. Pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menghaluskan pepaya sebanyak yang sudah matang secara manual atau dengan menggunakan blender. Lalu tuangkan ke dalam wadah bersih dan tambahkan 3 sendok madu sebanyak lalu aduk hingga tercampur rata. Masker pun siap digunakan. Sebelum menggunakan masker ini pastikan wajah telah dibersihkan dengan sabun pencuci wajah dan dikeringkan dengan handuk atau tisu. Setelah itu oleskan masker secara merata ke area wajah dan leher. Diamkan 30 menit hingga mengering lalu bilas dengan air bersih. 7. Masker pepaya, tepung beras dan yogurt Kandungan vitamin B1 dalam tepung beras mampu memutihkan kulit secara alami. Sedangkan yogurt memiliki kandungan asam laktat yang mampu untuk mengencangkan dan menghaluskan kulit. Kedua bahan ini bisa dikombinasikan dengan pepaya menjadi sebuah masker dengan manfaat super untuk perawatan wajah. Caranya dengan menyiapkan bahan-bahan seperti 1 cangkir daging buah pepaya yang telah dihaluskan. 3 sendok makan tepung beras dan 4 sendok makan yogurt tawar. Setelah semua bahan siap, maka campurkan menggunakan blender hingga halus dan tercampur rata lalu tuangkan masker ke dalam. Wadah Aplikasikan masker ini setelah mandi dengan cara mengoleskan masker secara merata ke seluruh bagian. Wajah dan leher sambil dipijat lembut dan perlahan selama 5 menit. Kemudian diamkan masker selama 1 jam hingga wajah terasa kaku dan mengencang. Setelah itu bilas masker dengan menggunakan air hangat sampai bersih. 8. Masker pepaya, timun dan pisang Pepaya memiliki kandungan yang baik untuk mengurangi pigmentasi. Kemudian timun berfungsi untuk mendinginkan kulit yang terkena sinar matahari ataupun iritasi. Sedangkan pisang bermanfaat untuk melembabkan dan menghaluskan. Kombinasi masker yang terdiri dari pepaya. Timun dan pisang ini dapat memberikan sensasi adem dan segar di wajah. Siapkan dulu bahan-bahannya seperti seperempat buah pepaya yang ranung, seperempat timun dan setengah buah pisang. Jika bahan sudah siap maka masker siap untuk dibuat. Pertama, campurkan semua bahan yang telah dikupas dulu kulitnya. Bisa dilakukan dengan blender. Lalu usapkan masker ke wajah dan diamkan hingga 15 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat yang dilanjutkan dengan membilas wajah menggunakan air dingin. 9. Masker pepaya dan yogurt Kandungan asam latat pada yogurt dapat menghaluskan dan mengencangkan kulit kita. Sedangkan pepaya dapat memutihkan dan menjadi antioksidan bagi kulit. Haluskan pepaya matang dengan cara manual atau di blender lalu tambahkan yogurt tawar secukupnya. Aduk hingga pepaya dan yogurt tercampur merata. Gunakan masker pada wajah yang bersih secara merata kemudian diamkan selama 30 menit hingga mengering, lalu bilas dengan air yang bersih. Untuk hasil maksimal masker ini harus digunakan secara rutin. 10. Masker pepaya dan oatmeal Kombinasi dari pepaya dengan oatmeal sangat membantu mencerahkan kulit. Pertama-tama, siapkan buah pepaya, kupas dan cuci bersih kemudian blender hingga halus. Campurkan sendok makan jus pepaya dengan 1 per 3 gelas kecil oatmeal dan 1 sendok makan madu. Murni Setelah tercampur, oleskan pada bagian wajah dan leher lalu biarkan hingga masker mengering. Setelah itu basuh dengan air hangat. 11. Masker pepaya, madu dan tomat Siapkan bahan-bahannya, yakni pepaya matang dan tomat segar. Haluskan kedua bahan tersebut dan campur hingga rata. Setelah itu tambahkan madu sebanyak 3 sendok teh. Aduh kembali hingga semua bahan tercampur rata dan masker siap untuk digunakan. Seperti biasa, pastikan wajah dalam keadaan bersih dan kering lalu oleskan masker pada wajah dan leher secara Merata. Diamkan hingga masker meresap secara sempurna lalu bersihkan dengan air. 12. Masker pepaya dan lemon Campuran buah lemon buah pepaya akan menjadikan wajah lebih putih dengan cara yang lebih cepat dan Maksimal walaupun pembuatannya sangat mudah dan simpel. Siapkan setengah cangkir pepaya yang telah dihaluskan. 1 USD madu murni 1 sendok makan yoghurt 1 putih telur Dan juga 1 sendok makan perasan air lemon Campurkan semua bahan tersebut hingga halus lalu aplikasikan sebagai masker wajah dan leher. Diamkan 20 menit lalu bilas hingga bersih. 13. Masker pepaya dan susu Susu dan pepaya sama-sama berkhasiat memutihkan wajah sehingga jika dikombinasikan akan menghasilkan Efek yang tak hanya memutihkan tapi juga menghilangkan flek hitam. Campurkan setengah gelas daging pepaya yang sudah dihaluskan dengan setengah sendok teh madu murni Dan susu serta air, lalu oleskan ke seluruh wajah dan leher. Diamkan hingga 15 menit hingga masker meresap sempurna pada wajah kemudian basuh dengan air hangat. Hingga bersih. 14. Masker pepaya dan lidah buaya Masker ini sangat bagus untuk memutihkan dan melembutkan wajah serta mengusir jerawat dari wajah. Masker ini terbuat dari campuran 4 sendok teh kosmetik tanah liat, 1,5 sendok makan lidah buaya, dan juga setengah cangkir atau gelas daging dari buah pepaya yang kemudian dioleskan pada seluruh area wajah dan leher yang sudah dicuci dengan sabun pencuci wajah. Kemudian diamkan beberapa saat hingga masker meresap pada kulit atau sekitar 15-20 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat. Dasyat inilah 14 cara memutihkan wajah dengan pepaya secara mudah. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih telah menonton!